kirain AFK, ternyata dia tidak AFK oke dia gebuk si main eye main eye langsung keluar waduh dokternya kena gebuk dan langsung keluar oke aku kena gebuk dan langsung keluar juga yo 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 what's up my friend welcome back again with bob videos channel kali ini aku mau mainin game identity 5 lagi dan sekarang aku mau bermain dengan karakter mekanik mumpung ada trial gratisnya beberapa hari mungkin langsung aja kita ke external trade yang pertama growthly efeknya menurunkan 45% speed decoding dari mekanik ini jika temen kita atau temen mekanik ini ada yang ketangkep di korsi dan itu multiply ya 1 survivor berada di korsi 45% menurun kecepatannya dan jika 2 survivor yang berada di korsi bertambah 45% lagi semakin banyak yang ditaruh di korsi semakin lambat pula decoding speed survivor yang satu ini max master itu efeknya meningkatkan decoding speed sebesar 35% dan dia juga memberikan aura ke temen temennya menambahkan kecepatan decoding speed mereka sebesar 8% dan langsung aja ke fraggle fraggle itu kelemahan si mekanik juga efeknya tuh dia volting speednya lambat lebih lambat 30% dari volting speed normal jelek banget sih kalau buat ngejuk hunter dan yang terakhir ini adalah robot dia operator dia mempunyai suatu boneka robot yang fungsinya bisa nge-healing temen bisa decoding bisa membuka open gate bisa buka chase dan macem-macem lah nah itu tergantung gimana kreatif kalian menggunain robot ini dan oke mungkin langsung aja ke gameplaynya dan oke kita udah masuk ke gameplaynya langsung aja kita cari cheaper terdekat tapi aku mau tinggal robot dulu di salah satu tempat cheaper jadi seolah-olah robotnya tuh buat tumbal cuy buat mengalihkan perhatian gitu oke kayaknya disini aja deh tinggal robotnya disini nah tapi ada suara ada duduk tuh oke kita turunkan robotnya langsung nge-cheaper dan kita tinggal aja kita cari cheaper yang agak jauhan oh hunternya disitu cuy lagi ngejar siapa dia oh perfumer dia ngejar perfumer wanjir disitu dong cabut-cabut-cabut-cabut-cabut-cabut kita coba cek lagi oh udah meledak berarti tadi oke kita anjir salah jalan dong oke ngejauh 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 harus ngejauh nih udah meledak lagi cepet banget anjir salah jalan oh berarti kalau kita nge-remote robot itu arah kita langsung menghadap ke robotnya oh oh sistem kerjanya kayak gitu oke oke disini ada dokter yang lagi ngejieper kita bantuin oh udah mau open si chippernya sisa tiga lagi oke langsung aja kita cari tempat chipper lainnya cepet banget ya udah 2 chipper dan kalau pakai mekanik jangan lupa ngecek robot kita ya jadi biar efektif gitu setelah selesai chipper kita tinggal ke chipper yang kita letakin robot tadi kan itu pasti udah tinggal dikit jadi kita tinggal nerusin sisanya kan enak kalau gitu oke kita udah dapet chipper lagi kita cek dulu robotnya oh masih aman udah setengah lebih yang di robot berarti habis ini kita langsung ke tempat robot kita kita cek lagi coba oke habis meledak tapi kok hunternya gak kesitu ya kok kesini coy aduh robotku dirusakin dong oke cepet banget loh gila ini mekanik decodingnya beuuu langsung dong oke kita langsung aja ke tempat chipper yang kita taruh robot tadi gila cepet banget loh ini berapa menit ini udah tinggal 1 aja kita sembunyiin robot dulu buat buka pintu nanti jadi kalo bisa habis robot kepukul jangan pake buat ngechipper lagi jadi kalian simpen di deket pintu keluar biar kalian habis selesai ngechipper kalian bisa gerakin robot kalian ke arah pintu keluar dan langsung buka open gate nya nah jadi gak perlu kita yang buka gitu loh kok ada hunter nya disini wih wih gimana dia di belakang kita buka tembok dulu lah biar bisa buat ngechipper walaupun ini volting speed nya lambat banget ya ini volting speed nya gimana anternya gak ada suara wah anjir di depan situ dong wow kenapa dia kok diem oke anjir itu decoding nya lo cepet banget gila kalo gak ada temen yang diket tuh decoding nya cepet banget parah udah kelar kita langsung gerakin robot kita ke arah pintu keluar oke out come on dude oke langsung kita arahkan ke exit gate nya biar dia buka kita kesana langsung keluar tanpa repot repot colek colek kotak listrik ini anjir hehehe oke kita kemungkinan kita sampai sana udah kebuka pintunya wow hunter nya ditebak dong wow dia ternyata dia gak afk cuy kirain afk ternyata dia gak afk oke dia gebuk si main eye main eye nya langsung keluar waduh dokter nya kena gebuk dan langsung keluar oke aku kena gebuk dan langsung keluar juga coba coba kita langsung lihat nih ini si parfumernya ngapain gak langsung keluar malah jongkok jongkok tadi oh udah dah gameplay yang sangat menarik kita bisa menang dengan sempurna coy empat empat nya bisa keluar jadi ini emang karakter yang cocok buat kalian yang suka nge decode cocok banget wajib beli sih wajib oke dan itu tadi gameplay dari mekanik ala box 007 jika kalian suka dengan video ini kalian boleh like dan share ke temen temen kalian yang bermain identity 5 jangan lupa subscribe channel ini karena subscribe itu gratis jika ada persona yang lebih bagus dari persona ini kalian bisa komen di bawah dan jika persona ini cocok buat gameplay kalian kalian bisa screenshot dan pake bobs 007 sign out see you in the next video and bye bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax